selamat menikmati ketemu lagi dengan saya Narko Setia Teknik bersama Aska Audio Pro Yenawi, Jawa Tengah oke dulur, di kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan pentingnya sebuah kabel supai untuk sistem perkabelannya dulur, nah disini ini pesenannya bas yang dari sumber lawang serakin ya dulur, ini pakai 10 amper entah apa tapi ini yang saya bahas adalah untuk sistem pengkabelannya dulur oke untuk sistem pengkabelannya itu disini saya menggunakan yang ukuran 1,5 1,5 itu produk dari makita kabel ya dulur produk dari makita kabel ini yang ukuran 1,5 kenapa saya menggunakannya ukuran 1,5 ya biar listriknya apa arusnya itu lost lost jadi kalau buat power itu usahakan atau minimalnya itu menggunakan ukuran kabel yang 1,5 ini juga 1,5 ya dulur untuk power 5 sampai 10 amper itu maksimalnya 15 amper yang biasa saya gunakan itu yang ukuran 1,5 ya dulur tapi untuk yang 20 amper ke atas itu saya sarankan pakai yang 2,5 seperti saya saya juga pakai yang 2,5 yang buat power 20 amper jadi usahakan kabel itu juga harus mengikuti dari sebuah terapunya juga ya dulur biar arusnya itu juga lebih lebih maksimal untuk kinerja powernya juga akan lebih maksimal tapi kan gak mungkin kita ngerakit sebuah power yang 10 amper besar atau yang trafo murni pakainya kabel yang 0,75 kan ya gak mungkin ya dulur itu itu versi dari saya biasa yang saya gunakan yang 5 amper sampai 10 amper maksimalnya 15 amper itu pakainya yang 1,5 yang 20 amper ke atas itu saya akan pakai yang 2,5 mili ya dulur itu kalau dulur-dulur ingin merakit sebuah power usahakan instalasi perkabelannya ukurannya yang saya jelaskan tadi ya dulur jika dulur-dulur ingin merakit sebuah power bisa caka-cakan dulur ini ini masih membuat sistem instalasinya dulu ntar kalau sudah terpasang semua sudah kita ukur semua baru kita rapikan pakai talitis ya dulur biar kelihatan rapi oke dulur mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya semoga bermanfaat bila ada salah salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati